Intro Pelaku pembunuhan terhadap Fitri Yanti Yang mayatnya dibuang ke parit di Jalan Mahoni Pasar 2 Tembung Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara Berhasil ditangkap polisi setelah hampir satu bulan menjadi buronan polisi Pelaku Indonesia LFP ditangkap tim gabungan Satreskrim Polres Tabes Medan Unit Reskrim Polsek Percut Setuan di Jalan Flamboyan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kapolres Tabes Medan Kombos Polriko Sunarko Saat menggelar konfresi pers di halaman Maaf Polres Tabes Medan mengatakan Pelaku adalah suami siri korban Pelaku tega menghabisin korban dengan menggunakan satu buah pisau dan menggorokan ke leher korban Pelaku saat ini dijerat dengan pasal 340 Subsider, 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman mati Berhasil mengamankan kemarin dari Senin Jadi hasil kerja keras tim gabungan rekan-rekan Satreskrim Polres Tabes Medan dan Unit Reskrim Polsek Percut Setuan Kami berhasil mengamankan tersangka atas nama FP yang bersangkutan mengaku bahwa mempunyai hubungan asmara dengan korban Kemudian tersangka ditangkap hari apa menurut? Hari Senin Hari Senin Hari Senin Dan dari keterangan awal tersangka yang bersangkutan menyampaikan bahwa motifnya adalah karena sakit hati Sakit hati karena yang bersangkutan atau tersangka ini sering dimaki-maki Dimaki-maki oleh korban Dimaki oleh korban Karena pengakuan daripada tersangka korban ini minta dibelikan rumah Minta dibelikan rumah dan tersangka belum bisa menyangkuti Dari Medan Sumatera Utara Zak Ahmad, Tribrata TV Salam Tribrata Selamat menikmati